800.850 tilu calon mahasiswa lubiung dina ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT di Indonesia, tim imiti 8 Mei 2020 tilu. Cek Ketua Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Prof. Mohamad Asari dina tahun 2020 tilu ujian Kapasingkana 2 Gelombang, kalon jumlah patandang, lewirea, tilurebuan, batan dina tahun 2022. Dina 2 Gelombang 800 tilurebu 850 tiluan ilu biung dina ujian tulis berbasis komputer seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT di 74 lokasi di sekulia Indonesia, tim imiti 8 Mei, tepikas 8 Mei 2020 tilu. Cek Ketua Umum SNPMB Prof. Mohamad Asari dina tahun 2020 tilu jumlah patandang, lewirea, tilurebuan, batan dina tahun 2022 lantaran jumlah lulusan SMA ngehontal 2,0 jutaan sarta reana pagurun luhur anumuka program studi atau pro di anyar. Ngelewatan UTBK SNBT etal lulusan SMA Sadarajateh merabutkan 200 tilu puluh dua ribuan kuota di pagurun luhur negeri. Jadi di niskan PT ini, dari 823 itu memperolehkan 232 ribu kursi. Setiap tahun itu naik. Nah itu salah satu penyebab kenapa jumlah peserta itu naik. Karena ada pekerjaan kini yang membuka program studi-program studi baru. Sehingga daya tanggungnya naik. Orang-orang anak-anak kita yang ingin masuk juga naik. Kemudian sebetulnya ada penyelesaian diploma 3 jutaan. Tapi yang ikut hanya 800 sekian. Dan yang 800 ini tidak. Ditambah yang sudah dikerima di SNBP, SNBP, itu 140, 190, 2 jutaan. Oh, ditanya memang seharusnya setiap tahun naik. Dina tahun 2020 tilu, sakum na calon mahasiswa ilu biung dina ujian anurada beda, batan dina tahun 2022, nyaita tes solastik kalauan subtes kamampu kognitif, nalar matematika, literasi dina bahasa Indonesia, serta literasi dina bahasa Inggris. Dinanasnasna etete solastikte dipakai kerengah deteksi potensi kognitif nyetaka mampu nalar turta analisis.